Hari ke enam libu cek Oke guys hari ini saya gak akan pergi kemana-mana Namun saya akan mereview sebuah barang Yang kemarin saya beli saat pergi ke Tokyo Dan barang itu berupa mainan Ini dia Ini namanya apa ini Ini mobil remote ya cuman Nama ininya apa ya Yang ketau lah pokoknya inilah ya Jadi kenapa saya beli ini Karena ini merupakan cita-cita saya sejak kecil Gak pernah kesampean beli mainan kayak gini Jadi di saat dewasa saya teringat akhirnya saya beli Mungkin Memang dulunya kecil lah Soalnya ada banyak yang yang gede-gede banyak Harganya pun gak jauh beda sama ini malah lebih mahal ini Cuman apa ya Bawanya itu loh bawa nengteng-nengtengnya itu malu ya Males juga Jadi beli yang kecil yang simple yang bisa masuk tas Akhirnya beli inilah Oke langsung aja kita buka ya Kita review Sebagus apa mainan ini Sebagus apa Bagus apa enggak Kalau sebagus apa itu kesannya emang udah bagus Aduh bukannya gimana Ini jatuhnya Ini jatuhnya Ini jatuhnya Ini menyebabkan buat gue kemana Kalau gimana itu kan cepi Super maras dikit Sekiranya togong-mongongin Jatuh-jatuh Kalau ini kan Misal bikin Angen sih Jatuh Yang penting yang pertama kita bongkar dulu Oh ini Loh Loh Lohnya kebalik lagi Oh ini ada Remote controlnya Kayak Mirip-mirip stick PS Sama persis Oh ini berarti arahnya maju Cuma depan bahan-depan bahan gitu Mungkin yang satunya buat maju-mundur gitu ya Satunya buat kanan-kiri Kayak gitu Oke kita pisahkan dari cangkangnya Khususnya Oh ternyata Dibaut ini Teribet kali pake acara dibaut sekarang Kita lepas dulu Oke ini sudah Diambil Dan disini ada Kambel ini ya Kayaknya ini buat nge-peces sih Tapi ini Buat ke mobil lah pak Bukainya ini sih buat Nge-peces yang mobil kayaknya Soalnya disini ada Kayak buat baterai gitu Jadi remote-nya ini kayaknya pake baterai sih Coba kita buka ya Udah ada baterainya Ternyata masih kosong Ini ukuran Baterainya ukuran 1,5V 2 biji Ini kecil Sama kayak batu jam Ya enggak sih Lebih kecil lah Berarti nanti harus beli ini dulu Ribet Ribet Kenapa enggak sekali di tes baterai ya Oke sekarang kita buka yang mobil Oh kalau yang mobil Gak pake baut cuman Di ini Pake apa ini namanya Yang itu Lah Gak tau namanya apa Dan ini dia Mobilnya Ini lemes Apa Jadi Bandnya itu Eh bodynya itu Terdiri dari Tiga bagian Kanan Tengah Dan Kiri Dan kanan Kirinya itu bisa Muter 100 Eh 360 derajat Bisa muter Yang sebelahnya juga sama Dan Bannya itu Ya kayak Band pada umumnya Oh cuman ini Kayaknya di dalamnya Sudah ada ini Semacam Rantai Soalnya ini Kalau puter satu Itu muter semua tuh Kayaknya ini udah Udah nyatu Di dalamnya udah nyatu Bongkar apa ya Jangan lah Masih baru nanti Gak bisa masang lagi Gak kepake Yang Sebelahnya juga sama tuh Jadi kalau gerak Satu gerak semua Oke sih Kayaknya oke sih Oh ada lagi nih Ternyata di Depan dan belakang Itu sama Ada roda juga tuh Fokus Fokus Nih ada Ada roda Kayaknya nanti buat Apa Pas Kayak lagi atraksi-atraksi kan Kadang kebalik gini kan Jadi nanti kena roda ini Bisa Balik lagi Balik lagi Mungkin kayak gitu Mungkin Nih Belakangnya juga sama tuh Sama Dua roda Oke ini doang sih Jadi bener Apa Ini kabel USB ini buat Ngecas yang Mobil Ini disini ada Colokannya Oke Sementara ini dulu Dan seperti biasa Setiap Barang pasti ada Buku petunjuk Mobil ini apa ya Banyak Banyak jenisnya ya Ini di gambar ada Tuh Ada beberapa Model Dan saya beli yang gini Yang Yang ini Kalau gak salah Soalnya menurut saya Ini apa ya Kecil Kecil terus Atraksinya itu banyak Kan Pas beli itu ada videonya Diputurkan videonya Jadi ada Apa Atraksi Masih-masih mobil Kayak Ini Atraksinya seperti apa Ini Atraksinya seperti apa Ini 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 Itu ditayangi semua Terus Setelah saya pikir-pikir Kayaknya yang sesuai dengan Yang saya inginkan Yang ini Ya Yang Apa Semuanya itu keren Cuman Aku lebih tertarik yang itu Saya sudah beli Baterainya Sekarang tinggal kita Pasang kesini dan Coba mainkan Ini 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 Tadi saya Ketokonya Sambil bawa Ini Soalnya takut Takut salah Soalnya ukurannya Jarang beli Baterai yang segini Akhirnya saya bawa Ketokonya Sengaseng Kita Kita nyalain Ini Kita On Oke Nyala itu Labu indikatornya Itu Tanya Kita Siap Untuk Di Dan ini Tadi Sudah Sudah Car Sudah Saya Test Ini juga Tinggal kita Nyalakan Sekarang kita Coba Gerak Coba Dipegang Yang Oh Di Depan Belakang Ini Oh Tahu 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 Nah Ini Kanannya Ini Berarti Apa ya Tombol Yang Sini Buat Yang Sebelah Sini Dan yang sini tuh Buat yang sebelahnya Kirain manjuk-mudur belok Beloknya gimana ya Nggak, ini coba saya pegang ini Wow, sebenarnya cuma Rodanya yang gerak nih Cuma karena ini Satu bodi sama ini Rodanya nempel disini Jadi kalau rudanya muter ini Otomatis ikut Soalnya ini tuh Apa ya Dibuat longgar nih Bisa ringan Jadi kalau ada putaran disini Ya ini ikut gerak Ini pun sama satunya Oke, kita Coba taruh di bawah Coba gerakin ya Liar sih Ini berarti Harus Ini terlalu cepat ya Kalau menurut saya ini Susah ini Tuh kan Kayak ini buat kontrolnya susah ini Jadi gak tau depan belakang kemana tuh Jadi gak tau depan belakang kemana tuh Ini kalau gini mau tuh Kita maju Ini kepalanya malah ya Bentar, bentar Saya ngapalin dulu ya Susah juga mainnya Maksudnya susahnya itu Kayaknya gak bisa bikin arena yang Ada line, garis gitu Kayaknya gak bisa sih Sebelumnya 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 Gerak kemana bingung Alah 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 Oke guys Kurang lebih seperti itu tadi Geraknya ya Mungkin karena belum terbiasa Jadi masih susah Buat Buat apa Ngarahin sesuai yang Saya inginkan itu Masih Belum Belum bisa Tapi Kalau masalah Bagus sih Bagus Cuman Aku ya Agak Susah sih ya Soalnya kalau Kita gerak dikit aja langsung Bong Kecepatan penuh langsung Jadi Gak bisa pelan-pelan mainnya Makanya ini harus Mungkin harus Berlatih ya Biar Bisa ngarahin sesuai yang saya mau Misal Majuuu Guduuu Kalau tadi kan masih Gajip 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 Kalau tadi bisa Muter sih Gampang cuma Apa Kedua tuas Ini di Apa Berlawanan ini Nanti dia muter Menjadi Susahnya itu kalau mau Ngarahin lurus Belok Itu Susah ini Gak bisa Gak bisa Emang dibuat untuk Bukan Arena balapan Arena petarung ya harusnya Maksudnya Arena petarung ya Soalnya geraknya itu liar Gak bisa Searah Gitu Kayak mobil-mobil yang lu Biasa itu gak bisa Atau mungkin bisa Aku nyanya gak bisa Itu nanti coba beberapa Dari depan Mungkin Akan lebih baik Oke cukup sekian video kali ini Dan jangan lupa Masih ada Berapa hari libur ya Kayaknya tinggal besok Liburnya kayaknya Dan pastinya nanti ada Video baru juga Ini Minggu ini aku full lah Tiap hari upload Soalnya Banyak waktu luang Jadi Bingung mau liburan pun Uangnya udah menipis ya Jadi saya dimakan buat video lah Kalau hari biasa itu Susah Soalnya Pulang kerja gitu Udah capek Jadi Mau bikin video itu Males Belum lagi ada Makan Ci Apalah kan Terba sendiri disini kan Jadi waktu buat video itu Susah Karena ini libur panjang Gue lebih seminggu Jadi Saya manfaatkan buat Upload sebanyak-banyaknya Oke saya pamit Sampai bertemu di video saya selanjutnya Bye